Pada zaman dahulu kala, di pantai air manis Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak ia kecil, sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Malin Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ada apa Rashid? Adakah berbaik untuk kita berdua? Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu? Maukah engkau ikut merantau denganku? Bahkan kebetulan sekali saya juga sudah hidup miskin. Saya mau mengubah nasib saya. Tentu saja saya mau ikut. Jadi, apa kita berangkat? Bagaimana kau besok Pak? Sudah lebih baik lebih cepat. Tapi saya harus meminta izin restu kepada ibuku dulu. Baiklah, besok saya tunggu di Danam Agajam. Iya, terima kasih Sobat. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya nak? Tadi pagi saya diberitahu oleh Rashid bahwa ada kapal yang bersandar di pantai desa kita. Jadi, kami akan merantau lewat kapal itu. Tapi Malin, apakah kamu tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Sebenarnya Malin juga tidak tega, Bu. Tapi Malin bosan hidup miskin terus-menerus. Malin ingin menjadi kaya. Ya sudah, Malin Kundang. Kalau memang demikian keinginanmu, ibu juga menginginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil. Kapan engkau akan berangkat, anakku? Malin berangkat besok pagi, Bu. Secepat itukah, nak? Kamu meninggalkan ibu sendirian? Ya, Bu. Doakan Malin agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid Pergi menuju ke pantai desa mereka. Tempat kapal besar itu bersandar. Berhati-hatilah, Malin Kundang. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Baik, Bu. Tunggu Malin pulang dengan bawa harta cukup untuk kita buat. Begitulah, Malin Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Akhirnya sampai juga di pelabuhan. Aku harus mencari pekerjaan. Sampai itu sampai di kota. Permisi, apakah benar kamu sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuhan. Kebetulan, saya sedang mencari seorang pekerjaan. Benar saja kami mau, Tuhan. Kapan kami bisa bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah. Rumah Tuhan di mana? Mari ikutlah denganku. Malin Kundang ikut saudagar pergi ke rumahnya. Mereka berlabuh ke kota lalu sampai di kota. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Malin Kundang. Pada keesokan harinya, Malin pun mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya Malin Kundang sangat giat dan rajin. Hingga suatu hari akan diadakan pesta di rumah sang saudagar. Dan anak saudagar yang bernama putri akan menari bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan pada saat itu juga, Malin Kundang melihat putri dan langsung jatuh cinta padanya. Masya Allah, cantik sekali. Siapakah dia? Dan pada saat itu, Malin mendekati putri untuk berkenalan. Namaku Malin Kundang. Olehkah aku mau berkenalan denganmu? Saja, namaku putri. Aku anak saudagar. Setelah mereka berkenalan, mereka akhirnya semakin dekat sampai akhirnya Malin memutuskan untuk menikah dengannya. Putri, aku mau menanyakan sesuatu padamu. Baik, Malin. Silahkan tanya padaku. Aku pasti akan menjawab dengan jujur. Maukah kau menikah denganku? Saja, aku akan menikah denganmu. Sebulan setelah menikah, mereka pergi untuk berdagang di perkampungan Pantai Air Manis. Bunda, Bunda, ada kabar baik. Kabar apa itu, Rashid? Malin telah pulang, Bunda. Dia membawa istrinya. Benarkah, Rashid? Saat Rashid memberitahu ibu Malin bahwa Malin sudah pulang, ibunya pun langsung berlari keluar rumah menuju pelabuhan untuk melihat Malin sambil menangis gembira. Malin, dari mana saja kamu, nak? Bunda khawatir. Tapi akhirnya kamu pulang juga. Dan sekarang kamu sudah mempunyai istri yang cantik. Ah, siapa kamu? Aku tidak menemukmu. Pergilah! Malin, aku ini ibumu, nak. Tidakkah kau ingat, nak? Ah, aku tidak menemukmu. Pergilah sana! Malin tidak mempunyai ibu sepertimu. Malin pun mendorong ibunya hingga terjatuh. Sampai akhirnya, ibunya menangis dan berdoa agar Malin disadarkan. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia. Ya Allah, berilah ia teguranmu. Sesungguhnya, dia adalah anak yang durhaka. Dan pada saat itu juga ibunya berkata, kukutuk kau menjadi batu Malin karena kau telah menjadi anak yang durhaka. Dan tiba-tiba terjadi hujan lebat dan petir yang menyambar. Dan saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Ah, isot, Dedi! Ah,τό 형! Cukわlah! Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak.